Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi begini Neng, pada kepemimpinan saya ini 2 tahun ini, saya merasa masih banyak kekurangan karena ada beberapa program yang akan saya laksanakan, banyak yang belum bisa dilaksanakan. Karena apalagi sekarang dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini, saya dengan semua unsur lembaga yang ada di desa berusaha bagaimana mewujudkan program-program yang dari pemerintah berusaha, itu yang pertama. Yang kedua, tapi inti dari dulu misi-misi saya itu adalah, saya berusaha yang penting pelayanan terhadap warga, pelayanan terhadap warga saya berharap, pada kepemimpinan saya menjadi kepala desa Jalan Caga kali ini, warga desa Jalan Caga khususnya merasa mempunyai suara kepala desa, itu saja. Jadi saya lebih titik berat ke sana dulu. Pelayanan, Alhamdulillah saya berusaha melayani semua warga, saya selalu ada, dimanapun mereka membutuhkan saya, meninggal, sakit, atau apapun itu juga, saya akan selalu berusaha untuk melayani mereka. Artinya, dengan seperti ini, mereka merasa bahwa mereka mempunyai seorang kepala desa. Begitu naik. Kepala desa yang turun langsung ya, Pak. Nah, itu. Jadi bukan pencitraan ini. Iya, iya, iya. Gitu ya. Jadi program-program Bapak yang belum terselesaikan, mudah-mudahan Bapak sudah merasa, sudah berusaha semampu mungkin, mudah-mudahan warga masyarakat Jalan Caga merasa gitu ya, Pak. Iya, betul. Ya, kedua nih, Pak. Yang menjadi motivasi Bapak yang begitu semangat untuk mewujudkan desa Jalan Caga sebagai desa juara itu apa, Pak? Motivasinya. Motivasi saya yang begitu semangat saya mengubah-memburkan Jalan Caga, juara itu kan jujur, adil, ramah, dan agamis. Karena apa, warga kami ini ternyata masih hidup gotong royong. Sifat gotong royong mereka masih ada. Itu yang membuat dan memicu motivasi saya untuk melaksanakan apa yang menjadi slogan desa Jalan Caga. Saya berusaha untuk transparan, akuntabel, karena dalam hal ini kebanyakan, dalam tanda kutip, tidak semua kepala desa. Mereka tidak, apa, tidak berusaha untuk terbuka, transparan, dan saya ini berusaha untuk seperti itu. Kenapa? Karena pertama, ketika kita terbuka dan transparan kepada seluruh warga masyarakat, masyarakat tidak akan menuduh kepala desa ataupun pemerintah desa menggunakan anggaran yang dari negara itu diselewek. Itulah, jadi intinya motivasi menjadi juara ini adalah karena diawali memang dari animo masyarakat dalam bergotong royong di desa Jalan Caga ini masih besar. Kita buktikan, kemarin pada waktu COVID-19 pertama melanda pandemi ini, semua berbondong-bondong, menjaga wilayahnya masing-masing, walaupun pada dasarnya desa Jalan Caga tidak sedikit pun menganggarkan anggaran COVID-19 dari dana desa. Nah, inilah yang menjadi pemicu dan motivasi saya, kok ternyata warga desa Jalan Caga masih ada masyarakat. Itu, jadi kami tidak, ingat, desa Jalan Caga tidak sedikit pun menganggarkan. Kemarin kita habis Rp44 juta itu semua hasil dari swadaya masyarakat dan dibantu oleh perusahaan-perusahaan yang ada di desa Jalan Caga. Begitu. Jadi, karena sudah didasari warga desa Jalan Caga terlihat gotong royongnya sangat kuat ya Pak, jadi motivasi jadi desa Jalan Caga juara semakin membedih. Iya, betul. Yang ketiga Pak, saya kan sering memperhatikan ya Pak, Bapak itu, maaf, sepak terjangnya gitu, selama ini baik skala kecilnya, di wilayah kecamatan, mungkin kemudian bisa kabupaten, bahkan provinsi. Bapak ini sering bekerja nih, demi membela kepentingan warga begitu lugas dan berani. Itu yang saya lihat gitu ya Pak ya. Apa yang menjadi resetnya gitu Pak? Kiatnya gitu Pak, kiatnya. Sebenarnya bukan berarti lugas dan berani sebenarnya. Jadi intinya begini aja Nabi. Saya diberi amanah menjadi kepala desa Jalan Caga itu artinya merupakan bagian takdir dari Allah SWT. Ini semuanya campur tangan. Manusia hanya melakukan satu proses. Pencalonan atau itulah saya bentukin sukses dulu. Tapi kalau Allah tidak berkenak saya menjadi kepala desa, apa boleh buat? Nah, walaupun pada dasarnya dulu pernah mungkin main berdengar ya, saya pada tiga sampai di demo gitu ya. Tapi Allah berkenak bahwa saya harus menjabat menjadi kepala desa. Nah itu intinya, bahwa saya percaya ketika saya berani untuk membela kepentingan warga, saya rela, demi Allah SWT, saya rela di copot jabatan asal untuk membela kepentingan warga saya. Saya tidak. Saya tidak, artinya saya tidak tahu. Silahkan. Artinya saya mempercayai bahwa apa yang menjadi jabatan saya menjadi kepala desa sekarang ini adalah menjabat. Jabatan hanya sementara. Ketika nanti saya balik lagi ke warga, ya api ajan yang dulu lagi, bukan menjadi kepala desa. Jadi intinya, saya berpesan kepada siapapun, jabatan itu adalah pilihan. Jangan takut jabatanmu di copot. Ketika Allah harus mencopot pada hari ini, saya rela. Tapi ketika Allah masih memang mempercayai, saya menjadi kepala desa, saya pun rela, saya iklan. Saya akan jalankan tugas ini sebagai amanah dari Allah SWT. Itu intinya, Nek. Jadi, Bapak terlihat lebih tegas dan berani itu karena Bapak yakin apa yang Bapak lakukan itu tulus dari hati. Itu kali ya, Pak. Betul. Saya kata tulus membela warga dan bukan urusan perut saya. Nah, betul, Pak. Tukan urusan warga. Begitu, Nek. Saya juga tahu ya, Pak, ya. Saya terdiam Bapak dari awal. Selanjutnya nih, Pak. Sekali lagi nih, Pak. Saya mau nanya nih. Mohon maaf, Pak. Ya, Pak. Bukan saya melingat-ingat kembali flashback Bapak dulunya. Entah siapa kerja yang Bapak setelah menjabat ataupun sebelum gitu ya, Pak. Soal di media sosial, Pak. Tentunya saya salah satu, Pak. Followers, Pak. Akan tetapi, saya penasaran nih, Pak. Apa yang membuat Bapak begitu berani? Sama saja sih, Pak. Cuman, ini yang berita viral kemarin, Pak. Begitu berani dan lantang menguntarakan keluhan warga Bapak. Jadi, mengatas nama-nama warga Bapak itu apa yang membuat nurani Bapak begitu? Jadi begini, kembali lagi. Saya dipilih oleh warga masyarakat. Jadi, saya seolah-olah ditunjuk oleh mereka sebagai wakil. Ingat, kepala desa bukan pejabat. Tapi kepala desa adalah menjadi pelayang masyarakat. Sekali lagi, apapun bentuknya, kepala desa bukan pejabat, tapi pelayang. Nah, disitulah saya menempatkan diri ketika orang yang harus dilayani oleh saya sebagai kepala desa. Artinya merengk-rengk. Bagaimana ini, Pak? Saya harus bagaimana ini, Pak? Kan begitu, warga. Artinya, disanalah. Hati nurani saya tergerak. Apapun yang menjadi nanti konsekuensinya saya harus dicokot atau apa, saya sudah terima. Karena saya merasa sudah menyampaikan apa yang menjadi kelompasan dari orangnya. Itu naik. Makanya sekali lagi, ingat, jangan takut dengan jabatan. Kalau tahu besok-besok saya harus menjadi seorang pengacara lagi atau apa, ya tidak apa-apa. Memang mungkin itu jalan hidup saya. Begitu saja. Kalau dua pertanyaan lagi boleh nggak, Pak? Boleh, boleh. Penasalan lagi nih, saya lupa, Pak. Kok bisa ya, Bapak begitu dekat dengan warga, Pak? Termasuk saya salah satunya ya. Dan seolah-olah tidak ada penghalang gitu. Seorang, kan sekarang orang tuh, Pak, kayak segen gitu ya. Tapi yang saya lihat tuh, Bapak tuh nggak ada batasan gitu, Pak. Nggak ada penghalang antara pejabat, lah pernah katakan pejabat, walaupun bukan, tadi kata Bapak ya. Aparatur desa dengan masyarakat tuh, Bapak terlihat dekat sekali. Apa yang membuat Bapak merasa, jadi kok bisa tidak ada rasa, oh saya harus lebih begini, lebih begini, lebih begini, Pak? Nah itulah balik lagi, bahwa sekali lagi, ketika nanti saya sudah tidak menjadi kepala desa, tapi saya akan kembali lagi keluarga. Menjadi api hajan yang dulu lagi, dan bukan siapa-siapa lagi. Ingat, jabatan itu ada batasnya. Tapi ketika kita kembali ke kehidupan ke warga masyarakat, kita akan kembali menjadi anggota masyarakat. Itu yang memodulasi saya. Sekarang begini, Neng, saya datang kepada yang meninggal, kemudian saya ikut gotong, bukan berarti saya... Pencitraan. 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 Dan bukan musimnya untuk pencitraan. Karena saya jadi kepala desa sudah, gitu kan, sudah menjabat di Jalan Cagak sudah, mau apalagi untuk pencitraan. Tapi itu adalah sebagainya, bahwa kapanpun, siapapun, dimanapun, akan mengalami situ-itu. Orang akan meninggal, akan digotong. Tidak mungkin orang ketika meninggal, mau datang sendiri ke tempat orang-orang. Itu adalah simbol. Simbol-simbol yang saya kitakan terhadap warga. Bahwa, hey, saya ini pelayan kamu. Saya bukan pejabat kamu. Kapanpun kamu memerlukan saya, saya sendiri. Begitu. Agar tidak ada batasan. Agar tidak ada batasan. Begitu, Neng. Nah, ini yang terakhir, Neng, Pak. Iya. Ini pertanyaannya sekaligus. Pertanyaannya viral juga, Pak. Iya. Apakah Bapak ada niatan Tuhan untuk melanjutkan dua periode menjadi KDS Jalan Cagang atau tiga mungkin, Pak? Bagaimana? Kalau untuk sekarang ini, Neng, dua atau tiga periode saya tidak ada kepikiran. Saya pertama hanya ingin membereskan dan menyelesaikan tugas saya satu periode ini. Kemudian untuk dua periode kayaknya saya tidak akan. Saya tidak akan untuk menjadi dua periode KDS Jalan Cagang. Akan tetapi saya ingin lebih tinggi lagi dibanding KDS. Begitu. Harus begitu kan, orang. Iya, benar, Pak. Cita-cita kan juga. Kata, ini idola saya Almarhum Bung Karno gantungkanlah cita-citamu sertinggi lagi. Nah, begitu. Jadi untuk dua periode mungkin tidak lah. Tidak. Saya hanya ingin mungkin melenggang lagi yang lebih tinggi. Entah itu sih jadi apa yang penting lebih tinggi dari KDS. kalau sekarang Cagak 1 siapa tahu nanti jadi Sumbang 1 ya, Pak. Amin. Bisa jadi. Sumbang 1 kalau T2 juga gak apa-apa. T2 bisa. Oke, waktunya pertanyaan apa yang menjadi apa sedikit mewakili juga mungkin ya, Pak, ya. Warga masyarakat Bapak mungkin gak ada yang berani bertanya diwakili oleh saya. Sudah terjawab. Semoga Jalan Cagak semakin juara. apapun niatan Bapak ke depannya semoga di redoy Allah. Amin. Semoga semakin sukses. Terima kasih waktunya, Bapak. Ya, terima kasih. Ya, Pak Gak naik. Ya. 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 Ya.